Aduh Gus Kau itu tidak usah terlalu Jual kesedihanmu Jual penyakitmu Kau jual-jual penyakitmu begitu Teriak-teriak sama Mbak Nopi Emangnya Mbak Nopi yang bikin kau sakit Ya kan Kau pun juga dapat penyakit begitu Itu karena ulangmu Ya kan Donasi yang sudah dikumpulkan Untuk kau pakai berobat Itu juga Kembali ke ialahan karena ulangmu Sekarang Kau menelis lagi sama Mbak Nopi Supaya Mbak Nopi Jatuh kasihan melihat keadaanmu Kemarin-kemarin Kau sehat sekali Teriak-teriak Bila mau laporin Mbak Nopi Mbak Nopi itu jahat Sekarang Kau minta tolong lagi sama orang jahat Seharusnya Kau kan merasa orang baik Ngapain kau minta tolong sama orang jahat Orang jahat itu tidak bisa menolong orang baik Loh Jadi Kau kan dikelilingi pengacara-pengacara yang baik itu Minta tolong dong sama pengacaramu yang baik hati itu Suruh buka donasi Untuk kau pakai berobat Jangan sekarang pengacaramu itu Baru keluar-keluar ke sekali katanya Membela orang yang lemah Nah kemarin-kemarin Waktu kau baru berobat kasus itu Waktu kau belum dikenal siapa-siapa Kok tidak ada pengacaramu yang datang buka donasi Buat kau Sekarang setelah dia tahu Kau punya donasi Satu setengah M Kok pengacara itu datang mengelilingi kau Kuar-kuar katanya membela yang lemah Seheran pengacara ini Membela yang lemah Atau membela donasi Karena Seorang pengacara Kalau memang betul-betul kau membela yang lemah Paling tidak kau cari jalan keluarnya Ya Perdamaikan mereka Bukan keluar-keluar sana-sini Memelaporin Mbak Nuti Kita tahu sekali disitu Kalau kalian itu bukan membela yang lemah Tapi membela donasi Ya Kali-kali aja Kalian bisa Menikmatinya sedikit Lalu gitu Tidak menuduh loh Kali-kali aja Karena Saya melihat Kalau pengacara yang betul-betul Membela orang yang lemah Pasti dia cari jalan keluarnya Bagaimana caranya Supaya uang donasi itu dipergunakan Betul-betul untuk Mengobati matanya si sedih ini Supaya dia tidak sedih lagi Ya Tinggal kesana kemari Podcast Katanya Agus orang sakit Orang sakit itu Tidak kuat loh Kesana kemari Lalu kau ini Apanya yang sakit Yang sakit kan cuma matamu Ya kan Tapi kemarin kuliah di Pagi-pagi ambil Kok Begitu Eh Pagi-pagi ambil Langsung matamu bisa melihat Apalagi Waktu Waktu Dikasih dolar tuh Wih Kayaknya matamu itu langsung bersih Melihat dolar Berarti Berarti matamu ini Sebenarnya Bisa melihat Makanya kau tidak mau Diobati Tidak mau dioperasi Karena mungkin sebenarnya Matamu itu masih bisa melihat Yang sebelah Ya kan Yang kau perjuangkan sekarang Bagaimana caranya Supaya uang yang satu MLV itu Bisa kembali ke tanganmu Ya kan Untuk kau pakai foya-foya Dengan keluargamu Nah itu sudah salah Ya Donasi dibuka itu Untuk pengobatan matamu Bukan untuk bayar hutangmu Bukan untuk keluargamu Ya Coba bak dulu Mbak Novi buka donasi Ya Atas nama Untuk kebutuhanmu Sama keluargamu Mana ada yang mau Tidak akan ada yang Kumpulin donasi buat kau Ya kan Tapi karena mengatasnamakan Katanya matamu Ya kan Katanya matamu Yang mau diobati Mengatasnamakan matamu Yang mau diobati Makanya Masyarakat mau bantu Itu pun Kalau bukan Mbak Novi yang buka Donasi Ya kan Berusaha Menghubungi Bang Gensu Tidak mungkin kau dapat Uang satu setengah M Ya Uang satu setengah M itu Bukan melalui kau punya Pengacara-pengacara Yang setiap hari Keluar-keluar itu Ya kan Tiga sepaket itu Ini enggak Pengacaramu itu Tiga sepaket Dikit-dikit Ada yang bicara ini Laporin Ya Somasi Ya Jadi orang Sedikit-sedikit orang bicara Somasi Laporin Giliran dia Kuar-kuar bicara Menghina orang Seenaknya Sampai Mbak Novi itu Dikata-katai Setiap hari Dikasih naikkan status Di story-nya itu 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 pengacara Hebat Hebat Kuar-kuar doang Enggak Hebat bicara doang Katanya membela yang lemah Kau tengok no Siapa tuh Si Farhat itu Kau lihat itu Orang Geruduk Punya rumah itu Ya Itu orang-orang lemah Semua yang titip Dia punya dana Sama kalian itu Ya Itu orang lemah itu Katanya kalian Pembela orang lemah Kau tengok tuh Orang-orang lemah itu Ya Yang titip dan nanya Bersama kalian Kembalikan dong Jangan hanya Pandir bicara Ya Kalau omongan itu Dibuktikan Ya kak Harus ada prakteknya Kayak Mbak Novi nih Nggak banyak Nggak banyak ngomong Nggak banyak Minyum-minyum Nggak banyak Kuar-kuar Ya Nggak memperlihatkan Dirinya dia Membela ini Menolong ini Tapi dia Buktikan dengan Turun langsung Dengan kenyataan Ya Dengan melakukan Secara spontan Dengan hati yang Tulus Bukan kalian Yang katanya Membela yang lemah Tapi tidak tahu Apakah kalian Membela yang lemah Atau membela donasi Ya kan Nah Kalau orang Bicara Tentang kalian itu Jangan dikira-kira Apa Reinsumasi Kutukupret Kalian itu Kalau kalian Pengacara yang Betul-betul Mau diandalkan Masyarakat Jadi Pengacara yang Baik Ya Pengacara yang Betul-betul Membela yang Benar Seharusnya Kalian itu Katanya Membela Membela CCD itu Ya kan Setidaknya Nasehati dia Gus Kalau bisa Begini-begini Eh ini Malah dikumpur-kumpurin Suruh laporan ini Laporan itu Suruh dia Suruh drama Nangis Bunuh diri Eh Kau pikir kita Tidak tahu Itu drama Dari kalian semua Settingan-settingan Kalian itu Sudah tidak berlaku Di masyarakat Ya Apalagi Apalagi Di CCD ini Dikelilingi Dengan pengacara-pengacara Yang kita sudah tahu Kelakuan mereka Ya Tidak usah lah Kalian itu Tiga sepaket itu Kita sudah tahu Kayak apa Kalian jadi pengacara Ya Ya tidak usah Banyak kuar-kuar Kalau kalian Mau Betul-betul Mau menolong CCD itu Cari jalan keluar Kalian yang harus Mendatangi Mbak Novi Ya Bukan kalian Yang mau didatangi Emang kalian siapa Baginda Raja Siapa kalian Kalian yang butuh Pertolongan kok Ya Kalian yang butuh Bukan Mbak Novi Yang butuh Kalian yang butuh Ya Sekali lagi Aku kasih tahu Kalian yang butuh Bukan Mbak Novi Ya Jadi tidak usah Sok-sok oleh Mereka datangin Mbak Novi Minta Mbak Novi Datang lihat Lah Pergi ke Pagi-pagi Ambil Ke TV-TV Bukan TV yang datangin Kalian kan Bukan podcast Yang datangin Kalian Tapi kalian yang datangin Podcast itu Karena kalian butuh Enggak Karena kalian butuh Mas Mbak Novi Yang mau datangin Kalian Aduh Terbalik Dunia terbalik Kelihatan sekali Kalian itu Orang yang sombong Angkuh Pengen dipuji Kasian Stop Stop Sudah Drama kalian itu Sudah tidak berlaku Apalagi kau Si Agus sedih Kau mau Nangis Nangis Kayak apa Juga Mau bunuh diri Juga Silahkan Tidak ada lagi Yang peduli Karena ketahuan Kalian punya Settingan drama Itu sudah tidak berlaku Lagi Seandainya Kalian cari Jalan keluar Berdami Dengan Mbak Novi Itu baru Kujempo Kau pengacaranya Oke Hmm Stop Drama Sudah tidak berlaku Lagi Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati